Bagi kalian yang belum bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wang Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang hukum sholat sebelum adhan selesai. Sholat fardu yang dilakukan ketika adhan belum selesai, hukumnya sah, tapi dipandang makel. Dalam kitab Al-Jami'us-Shorir, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, La tukab biru fi sholati, janganlah kamu bertakbir dalam sholat, Hatta yaburul muaddinu, sampai orang yang sedang adhan selesai, min adhanihi dari adhannya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang itu dilarang sholat ketika adhan sedang dikumandankan. Dalam kitab khasiyah Sirajul Munir, Syekhul Islam Muhammad bin Salim al-Hifni, ketika mengomentari hadis terbur di atas, beliau mengatakan, Qawluhu, yaitu sabdanya Rasulullah s.a.w. di atas, La tukab biru, jangan kamu bertakbir. Ay, la tashra'u fi sholati, maksudnya ialah, jangan kamu memulai sholat. Bitakbiratil taharumi, dengan mengucapkan takbiratul ikhrab. Illa ba'da farahil muaddini, kecuali setelah selesai adhanya orang yang sedang adhan selesai. Jadi, seperti saya mau berpergian, lalu saya tergesa-gesa dan ingin sholat di rumah bersama keluarga, lalu saya dengar adhan di masjid. Nah, saat adhan dikumandankan di tengah-tengah, lalu saya ajak keluarga saya untuk sholat berjamaah di rumah. Sholat saya sah, tapi hukumnya makroh. Beda dengan kalau saya sholat sunnah, umpamanya di masjid. Sholat sunnah tahiyyat masjid. Tengah-tengah saya sholat, lalu adhan dikumandangkan, maka sholatnya sah dan tetap dipandang tidak makroh. Karena sholat saya tadi sebelum adhan dikumandangkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mongsyadun.